Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi disini aku mau ngeliatin kalian video betapa para elit itu telah mengontrol dunia bahkan AI juga Di AI jika anak-anak di seluruh dunia itu mencari tahu tentang apa yang terjadi di palestin Mereka tidak mau atau AI itu tidak mau mengkonfirmasi apa yang ditanyakan orang tersebut atau anak tersebut Jadi mereka telah memprogram channel anak-anak seluruh dunia hanya untuk memberitahukan atau menginformasikan Jika palestin itu melakukan hal yang buruk terhadap Israel padahal yang sebenarnya tidak demikian Dan jika anak-anak tersebut bertanya tentang apa yang terjadi di Israel Mereka lantas menjelaskan atau AI ini lantas menjelaskan kekejaman yang dilakukan pihak palestin kepada anak-anak Israel Wah 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 Coba kalian pikirkan sendiri kejam banget kan Dia hanya menyebar isu-isu dan kebohongan terhadap anak-anak kecil apa yang terjadi di palestin Coba kalian lihat sendiri ketika anak tersebut mencoba mencari tahu apa yang terjadi di Israel Mereka langsung menjelaskan beberapa isu-isu dan kebohongan yang terjadi di sana Mereka tidak membiarkan anak-anak itu mengetahui dan belajar apa yang terjadi sebenarnya Anyway teman-teman karena itu mulai dari sekarang kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk melakukan hal yang terbaik dan hal-hal yang benar Kita harus membuka mata mereka jika teknologi itu tidak semuanya bermanfaat positif Ada banyak hal negatif yang ada di teknologi itu Jadi kita harus menjelaskan kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di palestin Kebenaran yang sebenarnya adalah Para pihak sionis dan Israel itu harus mengembalikan tanah palestin kembali kepada pemilik yang sebenarnya Dan tidak melakukan penjajahan lagi Dan tidak melakukan penjajahan lagi